Intro Selamat siang, Anda kembali bersama kami di Festival Kolaborasi Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini berkomitmen mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah alias UMKM. Dimana saat ini terdapat lebih dari 1 juta UMKM di DKI Jakarta. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian dan juga penyerapan tenaga kerja ini sangatlah besar. Terkait hal ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan berbagai cara untuk menumbuhkan UMKM. Di antaranya, Jack Brenner mempermudah izin melalui AJIB, IUMK, serta menyediakan platform pasar digital e-order. Nah selanjutnya, ini kita akan saksikan touchscreen terkait people power kebangkitan UMKM DKI bersama rekan saya, Prasidia Puspa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmennya mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang terdampak oleh pandemi. Nah peran UMKM dalam rangka pemulihan aktivitas ekonomi sangatlah besar. UMKM menjadi sumber penyediaan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. Selain itu, kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja pun juga begitu besar. Kita lihat ya. Ini dia yang pertama beragam upaya kita ketahui sudah ditempu oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memajukan UMKM. Mulai dari penyediaan platform Jack Brenner. Nah kemudian ada kemudahan pengajuan izin usaha lewat inovasi layanan ajib antar jemput izin bermotor. Ada juga kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB UMKM. Dan selain itu, fasilitas permodalan juga yang disediakan oleh Bank DKI. Dan penyediaan pembelian bahan baku murah bagi pelaku UMKM lewat layanan digital e-order. Nah, kalau kita lihat di sini, Jack Brenner jadi program fundamental dalam pemulihan UMKM terdampak pandemi. Program ini memberikan fasilitas pengembangan usaha lewat tahapan 7P. Apa aja sih 7P ini? Pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan juga akses permodalan. Berdasarkan data per 3 Desember 2021, ada 287.505 peserta yang terdaftar dalam program Jack Brenner. Mereka tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta dan ada 1 kabupaten administrasi yang juga bergabung. Keberhasilan Jack Brenner ini juga tidak lepas dari dukungan para kolaborator seperti halnya e-commerce, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, dan masih banyak lagi. Kerjasama dengan platform e-commerce ini bertujuan untuk menyediakan ruang khusus bagi UMKM Jakarta dan juga memperluas pemasaran. Tapi kalau urusan permodalan, nah Jack Brenner ini didukung langsung oleh Bank DKI, kemudian ada Coinworks, dan juga Pegadaian. Oke, setiap bulannya Jack Brenner punya banyak kegiatan yang membantu UMKM dan ada puncak penghargaan bagi pelaku UMKM yang diberikan lewat Jack Brenner Fest. Kemudian ada beberapa kegiatan yang juga telah dan sedang dilaksanakan, ada namanya Bazar and Year, kemudian ada Pasar Tani Goes to Mall, ada Jack on Mart, ada Pekan Kolaborasi UKM dan IKM, kemudian ada Bazar Online Jack Brenner. Jadi ini semua dilakukan untuk memacu pergerakan UMKM DKI Jakarta. Oke, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta juga menambahkan nih, katanya akan memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam urusan izin usaha dan sudah ada inovasinya. Yang pertama ada Ajib tadi, layanan inovasi antar jemput izin bermotor, serta memberikan relaksasi izin usaha kepada pelaku usaha mikro dan kecil, dan sejak dijalankan ketentuan ini, UMKM yang sudah terlayani mendapatkan kemudahannya dalam pengurusan izin usaha mereka. Tapi gak cuma itu, ada juga program kolaborasi sosial berskala besar untuk UMKM yang dimulai sejak Mei tahun 2020. Nah, ini program yang berbasis Gotong Royong menyediakan platform donasi untuk warga Jakarta yang ingin membantu para pelaku UMKM dengan membeli paket bantuan yang sudah disediakan oleh Pemprov DKI. Dan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan juga perkembangan pasar digital, kita lihat Pemprov DKI Jakarta juga meluncurkan sistem namanya e-order, di mana warga bisa membeli bahan pangan dari UMKM dan juga BUMD DKI Jakarta lewat transaksi online yang lebih efektif dan efisien pastinya. Nah, diharapkan berbagai upaya dan bantuan yang disediakan oleh Pemprov DKI ini bisa memberikan semangat kepada para pelaku UMKM untuk terus berkembang dengan saling bahu-membahu, jadi kita optimis gairah ekonomi akan kembali pulih. Tentunya ke depan kita berharap inovasi lainnya dari Pemprov DKI Jakarta bisa segera dijalankan. Nah, dari paparan rekan saya Prasidia Puspa tadi kita bisa lihat bahwa banyak sekali upaya dan juga inovasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung dan memfasilitasi dengan inovasi yang sudah disiapkan dari berbagai macam program dan juga platform. Nah, terkait dengan paparan rekan saya tadi itu akan menjadi pengantar untuk Bincang Komunitas kedua hari ini bertema People Power, Senjata Membangkitkan UMKM. Dan langsung saja ini karena sudah hadir secara virtual ada Rico Lubis selaku CMO dan juga founder dari Urban Inc yang hari ini akan bertindak sebagai moderator dalam sesi Bincang Komunitas pada siang hari ini. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Rico, selamat siang. Apa kabar Pak? Halo, selamat siang. Baik, baik. Oke, sudah semangat ya? Sudah siap untuk memandu jalannya diskusi hari ini? Oh, semangat dong. Siap terus. Oke, semangat. Siap ya? Semangat kolaborasi. Baik, selanjutnya kami serahkan sesi moderator dan diskusi kali ini kepada Mas Rico. Silahkan. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi. Selamat datang para partisipan dalam Bincang Komunitas Festival Kolaborasi Jakarta hari pertama. Vesi kali ini kita akan membahas tentang economically silenced, people power, senjata membangkitkan UMKM. Dengan narasumber sebagai yang suka hadir bersama kita kali ini adalah Yang pertama, sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Aditya Pratama, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UKM, Dinas PPK UKM, Provinsi DKI Jakarta. Bapak Aditya Pratama saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UKM, Dinas PPK UKM, Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UKM, Dinas KUK, KMP, Provinsi DKI Jakarta. Beliau memiliki gelar Magister Administrasi Publik dari STIA, LAN, dan Sarjana Ilmu Pemerintahan dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Selamat pagi, Bapak Aditya. Selamat pagi, Pak Riko. Lalu, narasumber kedua juga sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Bapak Emir Zan, Kepala Divisi Kepijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Daerah Tokopedia. Bapak Emir Zan merupakan Kepala Divisi Kepijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Daerah di Tokopedia. Beliau bertanggung jawab dalam mengawasi strategi perusahaan dalam advokasi, membangun kolaborasi, serta menjalin hubungan dengan pemerintahan daerah di Indonesia. Sebelum Tokopedia, Bapak Emir merupakan Regional Public Policy dan Government Relations Manager di Gojek Indonesia dan Associate di AZP Legal Consultant. Bapak Emir mendapat gelar Sarjana Hubung di Universiti Gajah Mada, Yogyakarta. Dan LLM di International Criminal Law di University of Sussex, Britain, United Kingdom. Selamat siang, Bapak Emir Zan. Halo, selamat siang, Mas Riko. Lalu, yang ketiga juga sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Bapak Prabowo, yang merupakan co-founder dari Halte Kahate. Bapak Prabowo adalah co-founder dan admin atau halte-min dari akun media sosial dari Halte Kahate. DHKH adalah tempat berbagi informasi dan rekomendasi warung dan kedai kopi UMKM dan berkegiatan yang menyebabkan dengan menggunakan transportasi umum. DHKH ingin mengajak warga jadi turis di kota sendiri, Jakarta, Ibu Kota Kuliner, Nusantara. Selamat siang, Mas Prabowo. Selamat siang, Mas Riko, Pak Emir, Mas Aditya. Ya, semoga narasumber yang hadir di tengah-tengah kita sehat selalu. Dan kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu untuk sesi diskusi. Yang pertama akan saya tunjukkan untuk Bapak Emir. Pertanyaan pertama, Pak. Bagaimana Tokopedia memanfaatkan platformnya untuk mendukung UMKM secara botong royong? Baik oleh masyarakat maupun sesama pelaku UMKM. Silahkan, Pak Emir. Baik, terima kasih, Mas Riko, untuk pertanyaannya. Jadi memang kami, Tokopedia, sebagai platform teknologi asli Indonesia, saat ini kami memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif per bulannya, Mas Riko. Jadi satu dari tiga orang Indonesia sudah menggunakan Tokopedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan kami juga memiliki lebih dari 11 juta penjual, di mana 90 persennya adalah pelaku usaha berskala ultramikro. Jadi memang di sini bisa dilihat bahwa secara sistem atau secara modal, Tokopedia dapat dimanfaatkan oleh UMKM di DKI Jakarta maupun secara nasional untuk dapat memasakkan produknya dengan lebih luas lagi. Nah, menariknya, Mas Riko, di Jakarta ini kebetulan kita tinggal di Jakarta, seperti yang kita ketahui, bagaimana Jakarta ini adalah tempat pertemuan dari seluruh masyarakat Indonesia. beragam suku dari seluruh penjual Indonesia berkumpul di Jakarta. Sehingga produk-produk yang dihasilkan dari UMKM di Jakarta ini sangat beragam bentuknya, baik yang untuk UMKM kerajinan, sampai dengan UMKM kuliner. Dan ini semua tentunya dapat memperkaya lebih banyak daripada produk-produk UMKM untuk dapat dipasarkan secara digital melalui Tokopedia. Lalu kita tahu bagaimana di awal pandemi ada penurunan yang cukup signifikan, karena ada beberapa kebijakan pembatasan, sehingga banyak UMKM yang harus beralih untuk berjualan secara digital. Tentunya berkat kolaborasi kami dengan dinas kooperasi dan UKM Pemprov DKI Jakarta, kami sejak KFBB UMKM di Mei 2020 tadi, sudah terus mendukung UMKM untuk dapat memanfaatkan platform kami sebagai bentuk gotong royong untuk mendorong UMKM DKI Jakarta, UMKM Jak Trainer untuk bisa menjadi juara di negeri sendiri. Jadi kalau kami di Tokopedia ingin yang lokal yang juara, Mas Riko. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang banyak platform yang bisa digunakan di Tokopedia, Mas Riko. Luar biasa, luar biasa Pak Emir. Saya support terus. Masih ada pertanyaan kedua nih untuk Pak Emir nih. Bagaimana sukses story dari kegiatan kolaborasi Tokopedia dan masyarakat dengan UMKM, termasuk kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk UMKM? Baik. Mas Riko ini menarik. Jadi dari sejak kolaborasi dengan Jack Trainer berjalan dengan berbagai macam bentuk kolaborasi, saya mau tunjukkan hasilnya bahwa DKI Jakarta berhasil menjadi salah satu dari tiga provinsi yang peningkatan jumlah pelaku usahanya sangat signifikan di Tokopedia. Jadi banyak UMKM asal DKI Jakarta, anggota Jack Trainer, itu mengantarkan DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan peningkatan jumlah pelaku usaha tertinggi yang go digital di Tokopedia. Ini tentunya tak lepas dari banyak program yang kita kerjasamakan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Tokopedia. Yang pertama saat ini kami memiliki dan memfasilitasi tentunya Jack Trainer Official Store yang dapat ditemukan di Tokopedia, Mas Riko. Jadi seluruh produk unggulan UMKM DKI Jakarta dapat ditemukan di Tokopedia melalui Jack Trainer Official Store. Dimana setiap hari Jumat, kami mengadakan Jumat beli lokal melalui Jack Trainer Official Store dalam bentuk last shopping di Tokopedia Play, Mas Riko. Jadi ini kembali lagi, sejalan dengan misi kami. Yang lokal yang juara, maka Jack Trainer menjadi lokomotif untuk membantu UMKM-UMKM asal DKI Jakarta, UMKM-UMKM lokal kita untuk bisa menjadi raja di negeri sendiri. Justru bukan menjadi tamu yang melihat produk-produk lain yang masuk dari luar, tapi juga bisa menjadi raja di negeri sendiri. Dikmati dengan bangga tentunya oleh masyarakat Jakarta dan masyarakat Indonesia. Selain Jack Trainer Official Store, Mas Riko, dapat saya ceritakan juga di beberapa kota media di Jakarta, seperti di Jakarta Utara, lalu di Jakarta Timur, mereka juga memiliki toko-toko eksklusif yang ada di Tokopedia. Misalnya di Jakarta Utara dengan Borju Official Store, atau ada di Jakfec Official, dimana dimiliki Jakarta Barat, dimana di dua kota media ini, para pelaku usaha dari asam kota media tersebut dapat secara gotong-royong memasarkan produknya secara bersama-sama di toko-toko media melalui toko-toko tersebut yang kami fasilitasi. Mungkin itu Mas Riko kira-kira gambarannya. Untuk pemasaran, karena kita tahu permasalahan di UMKM adalah satu, itu adalah pemasaran, agar jauh lebih luas lagi. Selain daripada upskilling, yang tentunya melalui pelatihan-pelatihan yang banyak kami lakukan, yang kami kerjasamakan dengan teman-teman Jack Trainer dan Pemprov BKI Jakarta. Oke, baik. Pak Emir, ada pertanyaan tambahan dari saya. Itu kalau yang program khusus di hari Jumat itu berlaku sampai kapan? Itu menarik tadi. Iya. Mas Riko ini terus berjalan setiap Jumat. Sejak dua bulan lalu, sejak kita mulai di Oktober, ini terus berjalan setiap Jumat. Dengan program Jumat Bilih Lokal. Pertanyaan ketiga, Pak Emir. Pak Emir, mungkin ada pesan untuk pejuang UMKM dan masyarakat untuk terus menguatkan UMKM Jakarta menghadapi pandemi ini, Pak. Dan dampak pandemi yang masih terus dihadapi dua tahun terakhir, walaupun sudah mulai lanai. Mungkin ada pesan buat mereka, Pak? Iya, terima kasih, Mas Riko. Untuk rekan-rekan UMKM, kita sama-sama merasakan bahwa dua tahun kebelakang ini adalah masa-masa yang sulit tentunya. dengan kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, lalu kita juga harus menyesuaikan. Baik mungkin model bisnis, model pemasaran, dan lain sebagainya. Tapi kuncinya dikolaborasi, Mas Riko. Dua tahun ini membuktikan bagaimana kolaborasi antara kami, Tokopedia di swasta, dengan Pemprov DKI Jakarta sebagai pembuat kebijakan, lalu juga sebagai regulator, sebagai yang memiliki data dengan jauh lebih luas terkait kebutuhan apa yang butuh dibantu bagi teman-teman UMKM, membuktikan bahwa kita berhasil bersama-sama membantu UMKM DKI Jakarta untuk terus bertahan di tengah masa pandemi ini. Jadi, kolaborasi adalah kunci. Dan untuk rekan-rekan UMKM dapat memanfaatkan platform atau channel yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya melalui Jak Trainer, lalu melalui berbagai program-program Pemprov DKI Jakarta, seperti Bantuan Modal Usaha, dan lain sebagainya, agar bisa bersama-sama kita bertahan di tengah pandemi, dan justru kita keluar dari tengah pandemi ini, justru bisnis kita semakin berkembang. Lalu yang kedua, tentunya sejalan dengan tagline Tokopedia, Mas Riko, mulai aja dulu. Jadi, untuk rekan-rekan UMKM tidak perlu berkecil hati, kolaborasi sudah banyak, channel sudah banyak, yang terpenting adalah yuk kita mulai untuk bisa mengembangkan beja sebuah Pak Ibu go digital, misalnya kalau belum digital, atau kita kembangkan skill Pak Ibu di sisi pemasaran agar bisa lebih luas lagi. Yang terpenting adalah tentunya dengan ingin-ingin untuk memulai, kita bisa rasa, saya yakin kita bisa bertahan di tengah pandemi ini, dan tentunya teman-teman UMKM dapat menjadi pengkatrol dari ekonomi Indonesia dan mempercepat pemulihan perekonomian baik secara nasional maupun secara regional di DKI Jakarta. Baik, terima kasih. Luar biasa Pak Amir. Saya setuju itu tadi dengan kolaborasi adalah kunci. Itu saya sepakat Pak. Terima kasih. Oke, saya langsung masuk ke naras sumber kedua, ada Prabowo di tengah-tengah kita. Kita langsung masuk ke pertanyaan untuk Prabowo, Pak Prabowo. Pak, apa kunci sukses UMKM di masa pandemi ini, Pak? Khususnya bagi UMKM on-site seperti pedagang kaki lima. Sudah akan dijawab, Pak. Ya, makasih Mas Riko. Jadi, ada beberapa poin di sini, yaitu pertama, kualitas harus tetap dipertahankan, kemudian kalau memang sudah baik, mungkin perlu ditingkatkan, jadi konsumen yang sebelumnya sudah jadi langganan tetap akan terus beli apa namanya, produk-produk yang dijual. terus apalagi sekarang kan sudah pandemi, nah itu tahap prokes itu adalah penting. Jadi, biasanya UMKM kebetulan rekomendasi yang direkomendasikan di HKH itu adalah warung-warung kaki lima yang sebelumnya misalnya yang pedagang bubur yang tidak pakai sarung tangan ketika menyajikan makanan, saat pandemi mereka memakai sarung tangan, jadi tingkat kebersihan perlu ditingkatkan di masa pandemi sekarang ini. Terus dibutuhkan juga kreativitas, jadi kayak misal misal satu produk contohnya kayak bawaan konti anak yang sebelumnya toppingnya cuma satu, yaitu topping udang rebon, perlu ditingkatkan, misal ada kreatif dengan tambahan topping teri atau cabai gitu, terus dengan pandemi ini kan banyak orang yang gak mau jalan-jalan keluar, nah itu bisa ditingkatkan kreatifitasnya misalnya produknya dibuat setengah matang, terus bisa dikirim jarang-jauh dengan cara dipakum, gitu. Terus satu lagi itu bisa dengan jualan online, seperti yang Pak Emil tadi sebutkan bahwa Tokopedia kan menyediakan platform, nah itu UMKM yang sebelumnya gak pernah berjualan online itu bisa menggunakan fasilitas itu. Seperti itu, Mas. Iya. Nah, berikut nih, Pak. Bagaimana strategi gotong royong mendukung hidupnya usaha mikro dan kecil di masa pandemi nih, Pak? Dapat juga menceritakan kegiatan DHKH seperti meningkatkan eksposur organik untuk UMKM hingga mampu menciptakan impresi UMKM-nya bisa upgrade atau naik kelas, Pak. Ya, jadi gini, Mas Riko, di DHKH itu kami sebagai admin biasanya mereview tempat makan atau tempat minum itu secara diam-diam. Jadi kami tidak menerima undangan atau endorsement tempat makan UMKM itu. Nah, biasanya ketika kami mereview terus menurut kami enak, kami biasanya akan langsung dipost di Instastory atau feed atau Twitter. Nah, kebetulan follower kami itu juga biasanya kepo kan. Nah, setelah kami post, itu biasanya akan langsung beli gitu. Nah, mereka akan ini, apa, post di Instastory atau tweet mereka. Nah, biasanya kami akan repost gitu. Jadi, dari situ tambahan eksposur buat para si pedagang UMKM juga sih. Jadi, jadi ini adalah dari follower juga meningkatkan si eksposur si pedagang UMKM tersebut. Nah, biasanya setelah kami review, itu kita, kami kan mencari info tentang warung itu. Biasanya telepon atau WhatsApp. Nah, di situ kami kadang mengedukasi bahwa kalau misal warung UMKM atau tempat itu tidak punya media sosial, kami sarankan untuk membuat media sosial. Karena bagaimanapun biasanya warung UMKM yang gerobakan itu kan tempat bukanya enggak tentu ya. Jadi, dengan adanya sosial media diharapkan mereka mau menginformasikan misal hari ini buka atau hari ini tutup bisa diinfokan di sosial media mereka. Pertanyaan ketiga ini saya luncurkan untuk ketiga narasumber. Karena menurut saya pertanyaannya cukup menarik. Jadi, mungkin Pak Prabowo, Pak Emir, dan Pak Aditya bisa menjawab ya. Ide kolaborasi. bagaimana UMKM bisa sukses bersama-sama bukan justru saling menjatuhkan. Apalagi mungkin di masa pandemi ini kan persaingan identik ketat ya, Pak. Tapi, bagaimana nih ide kolaborasi biar sesama teman-teman UMKM bisa berlangsung dan berjalan dengan baik? Bisa dimulai dari Pak Prabowo terlebih dahulu. Silahkan, Pak. Ya, kalau menurut kami sih tetap bahwa UMKM itu menyajikan sesuatu yang beragam. dan apa namanya inovatif buat konsumennya. Terus, kolaborasi ini itu terjadi di DHKH waktu pandemi. Jadi, karena follower tidak bisa keluar untuk mencoba tempat makan, tempat minum karena pandemi, tiba-tiba ada follower yang kebetulan memang pekerjaannya yaitu Ojek Online atau Biru Makan gara-gara pandemi itu membuka Jastip DHKH. Jadi, Jastip DHKH itu adalah jasa titip DHKH. Jadi, buat follower yang di rumah yang tidak bisa keluar, itu bisa memesan ke Jastip DHKH di mana kalau, misal, kita pesen di aplikasi online hanya satu menu dan satu tempat plus satu ongkir, nah, kalau di Jastip DHKH ini, si follower yang menggunakan ini itu bisa beberapa tempat, misal lima atau sepuluh, tapi dengan satu ongkir, gitu. Nah, pas pandemi juga, itu para UMKM rekomendasi DHKH, karena memang sudah tahu saling diinfor apa, dipromosikan di DHKH, mereka juga saling mencoba, gitu, jadi kayak contohnya Bawan Pontianak beli roti tetfai atau roti tetfai, beli dim sama arsif, jadi mereka saling mencoba menu-menu pedagang yang direkomendasikan DHKH, jadi para pedagang ini sendiri juga saling berkolaborasi untuk mempromosikan menu menu lain yang nggak ada di situ, artinya menu lain rekomendasi DHKH lain, gitu. Baik, terima kasih Pak Emel. Lalu untuk Bapak Aditya Pratama nih Pak, coba bisa dijawab mungkin ide kolaborasi untuk pelaku UMKM? agar supaya sukses bersama-sama nih Pak, bukan saling menjatuhkan. Silahkan Pak Aditya. Terima kasih Pak Rico. Kalau mungkin kaitan dengan sukses bersama-sama ya, kuncinya itu sebenarnya masing-masing UMKM ini kan punya ciri-ciri sendiri. Kemudian tadi Pak Prabowo juga sudah mampaikan bahwa yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan usaha adalah kualitas. dimana mungkin kualitas ini lah yang harus dimiliki oleh UMKM. Kemudian dari kami mungkin yang perlu didorong adalah bahwa kolaborasi yang semakin berkaitan dengan metode-metode pemasaran, kemudian juga metode promosi yang diperlukan bagi UMKM untuk memperluas pasarnya. Sehingga sebenarnya gesekan-gesekan mungkin kan saling menjatuhkan itu dapat diminimalistik. Justru dapat meningkatkan peluang untuk pengembangan usahanya melalui inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh dari masing-masing UMKM. Tadi dari Mas Prabowo juga sampaikan bahwa para usaha ini di lapangan saling sharing juga. satu usaha sudah memiliki kekhasan atau keunikan produk. Nah ini tentunya bisa saling sharing dan juga para pelaku usaha baru juga tidak egois juga. Hanya memprioritaskan apa yang dimiliki kemampuan dari yang usah-usah tapi terus belajar dan mencapai informasi dan pengembangan produk yang sudah berjalan di lapangan sehingga dari sisi kualitas produk ini akan terus berdekat dan juga persaingan itu akan berjalan secara positif. Mungkin itu Mas Riko. Terima kasih Mas Hadid. Mungkin bisa ditambahkan Pak Emir pertanyaan saya tadi ide kolaborasi ini agar supaya UMKM bisa sukses bersama-sama bukan saling menjatuhkan. Baik, terima kasih Mas Riko. Jadi yang pertama kuncinya adalah kolaborasi kembali lagi bahwa kami melihat di Tokopedia bahwa UMKM di Jakarta maupun di Indonesia secara umum itu pasti memiliki keunikan dari produknya masing-masing Mas Riko dan keunikan ini yang sebetulnya perlu dikolaborasikan misalnya untuk bisa dipasarkan dengan lebih maksimal lagi. Itu yang misalnya kita lakukan di Jumat Beli Lokal misalnya Mas Riko. Bagaimana itu menjadi platform yang setara bagi seluruh UMKM memiliki kesempatan yang sama dengan background apapun untuk dipasarkan produknya dengan segala keunikan produknya masing-masing. Atau yang kedua adalah melalui konsep toko bersama yang ada di Tokopedia. kalau kami memfasilitasi agar UMKM bisa bergotong-royong untuk maju bersama itu melalui konsep toko bersama Mas Riko. Gimana tadi contohnya sudah ada Jack Planner Official Store lalu juga sudah ada Borju untuk UMKM Jakarta Utara lalu Jack Fest untuk yang Jakarta Barat. Jadi ini bagaimana menunjukkan sebetulnya yuk naik kelasnya bareng-bareng. bersama naik bareng gotong-royong kami Tokopedia fasilitatornya Mas Riko tapi kolaborasi yang mempertemukan kami dan UMKM tentunya terima kasih kepada Jack Planner dan Pemprov DKI Jakarta yang memiliki program untuk bisa bagaimana mempertemukan para UMKM bisa bareng-bareng maju gotong-royong naik kelas bersama salah satunya melalui Tokopedia. Begitu Mas Riko. Terima kasih Pak Riko Oke lalu saya sekarang langsung masuk pertanyaan untuk Pak Aditya Pratama Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta membina UMKM untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kelas usahanya Pak? Apa terobosan yang telah diberikan? Silahkan Pak Aditya Baik terima kasih Pak Riko mungkin sebelumnya juga sudah diampaikan ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh DKI Jakarta seperti Jafrener kemudian Haji kemudian ada juga e-order dan juga program-program lainnya dan terus berkembang dan kita prioritaskan untuk pengembangan usaha DKI Jakarta Mungkin saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Jafrener bahwa Jafrener adalah merupakan sebuah platform pengembangan kegerakusan terpadu yang mempertemukan UMKM dengan komunitas pelaku usaha akademisi dan juga warga masyarakat lainnya bersama-sama berkembang kuncinya adalah sama yaitu saling bersama-sama untuk berkembang dan juga melalui Jafrener ini kita membuka opsi-opsi peran koraborasi yang dapat dikerjasamakan dalam rangka penampuan kebanyakan Jafrener terdiri dari dua kata yaitu Jaf dan Prener kemudian untuk Jaf ini merupakan sebuah brand atau identiti dari pekajak sementara Prener ini diambil dari kata entrepreneur yang menggambarkan birausah yang dan berdasarkan produk nomor dua tahun bulan kami menyelenggarakan perusahaan terpadu yang dikelola dalam sebuah platform atau Jafrener ada enam dinas yang mengaksanakan program ini yaitu kami dinas perindustrian perdagangan operasi kemudian ada dinas peralatan penganian dan perangkat pangan kemudian ada dinas sosial lalu ada dinas terdapat kerja transfigurasi dan energi lalu ada dinas PPP dan terakhir ada dinas akibat ekonomi kreatif sebagai dinas-dinas yang mengambil dan juga memiliki tugas di dalam mengembangkan UMKM sesuai dengan fungsi dan kewenangannya tentunya dari mas-masi dinas ini punya karakteristik pembinaan kepada UMKM sesuai dengan tugasnya dan juga lingkup pembinaan-binaan yang sesuai dengan tugasnya sampai dengan hari ini untuk pendaftar rejak perendat ini sudah ada 288.562 yang mana semua ini dilakukan pembinaan pendampingan oleh para pendamping bahwa masing-masing dinas memiliki tugas pendamping keberusahaan yang akan terus melakukan pendampingan dan juga upaya-upaya pengembangan usaha bagi para anggota JAPDAN harapannya adalah bahwa dengan peran pendamping di lapangan ini kegiatan pengembangan-pengembangan dan peningkatan usahanya ini dari para masing-masing peserta dapat terfasilitasi kami ada tujuh P dimana menjadi salah satu sub-program dari pengembangan persengan terpadu untuk P1 adalah pendaftaran kemudian P2 kami membuatkan pelatihan-pelatihan kepada para anggota trainer dan pecah dalam rangka untuk mengembang perusahanya dengan melakukan pelatihan-pelatihan baik soft skill dan juga hard skill dengan kondisi perubahan dan menyesuaian pada kondisi pandemi saat ini kami melakukan terobosan-terobotan dengan melakukan pelatihan yang hanya secara offline tapi kita lakukan secara online selain itu kita juga berkolaborasi dengan pihak terkait yang telah banyak mendukung penyelenggaraan kelasan terpadu sampai dengan saat ini kolaborator yang sudah berkira sama dengan kita yaitu salah satunya kemudian ada beberapa pakuri kamar seperti kemudian shopee kemudian ada grep lalu selain itu juga dari LLDT dari lembaga pendidikan juga bekerjasama dengan kita untuk melakukan pelatihan-pelatihan kemudian dukungan dukungan permodalan juga support dari DRI kemudian Indonesia dan juga sebagai kolaborator kemudian di tahun depan berbicara inovasi kami sudah menyusun sebuah program untuk melakukan eskalasi utaha dari para anggota jangkrener yang memiliki potensi produk untuk dikembangkan ke depan melalui penugasan kepada penyamping api yang akan kita supporting di masing-masing kecamanan kami harap bahwa para anggota jangkrener ini dapat berfasilitasi utamanya terkait dengan masyarakat produknya tidak hanya mungkin di pasar domestik melalui pasar retail tapi di depan kita akan berupaya untuk para anggota jangkrener ini produknya bisa maju sampai ke pasar ekspor ini harapan kita bersama dan semoga dengan program eskalasi ke depan kita dapat terus meningkatkan kualitas produk dari para anggota jangkrener dan juga meningkatkan valuasi usaha dan keadaan jangkrener fasilitasi bagi para anggota jangkrener ini untuk terus memasakkan produknya dan kembali memiliki dikaya untuk meningkatkan usaha setelah mungkin akademi di 2020 ini sangat mempengaruhi usaha demikian Pak Diko ya terima kasih Pak Adit lalu masih ada pertanyaan kedua nih Pak bagaimana peran besar UMKM binaan dalam menciptakan lapangan kerja di DKI Jakarta silahkan Pak baik sebagaimana mungkin Pak Ibu sama ya dari sesos ekonomi juga disampaikan bahwa penyerapkan tenaga kerja jangkrener ini sudah cukup sangat tinggi namun memang kita pahami bersama di tahun 2020 dengan pandemi yang melanda seluruh dunia ini juga sangat mempengaruhi usaha dari mata UMKM tidak hanya mungkin pelaku usaha usaha kecil dan menengah pun bahkan usaha besar pasti juga mengalami dampak kemudian kami melakukan upaya di tahun 2020 dengan menggerakkan para pelaku usaha ini untuk bisa mendukung penanganan pandemi COVID dengan salah satunya yaitu program pengadaan masker kami menginisiasi program 20 juta masker untuk mendukung penamanya penanganan COVID di DKI Jakarta dengan 27 masker ini ada 2,5 juta pelaku usaha sama makhluk peneraga kerjanya yang mendukung program ini dari 22 Mei 2020 sampai dengan bulan Agustus ini kami sudah mencetak penerbangan masker dan didistribusinya kepada warga masyarakat DKI selain itu peran untuk penciptakan lakatan yang kita lakukan yaitu dengan optimalisasi pasaran produk bagi UMKM dengan program Be Order yang merupakan pasar online UMKM DKI Jakarta dan juga dapat mempromosikan produk dan barang biasanya untuk dapat dipesan secara langsung oleh dinas-dinas yang ada di DKI Jakarta kemudian bicara e-order ini valutasi cukup luar biasa untuk PNS pengadaan langsung ini kita bisa memesan produk dengan nilai 50 juta per pelaku WKM kemudian selain itu upaya-upaya yang sudah kita lakukan dengan apa namanya dengan beberapa program yang tentunya diharapkan menjadi opsi untuk pengembangan usaha dan juga peningkatan lapangan kerja yaitu dengan program paket gebetan UMKM dan juga Jumat Gili Lokal dimana dengan mendorong opsi-opsi pemasaran produk ini diharapkan dengan produk yang banyak dipesan oleh apa namanya ISN dan juga mungkin masyarakat secara umum yang juga difasilitasi oleh Tokopedia melalui official store Jackpreneur di dalam platform e-commerce-nya ini juga menjadi peluang untuk peningkatan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja di TKI Jakarta demikian Pak Riko siap Pak Adit pertanyaan terakhir ini Pak banyak banyak sekali Pak pihak-pihak yang peduli dan concern ingin terlibat dalam membangkitkan UMKM bagaimana Pemprov DKI Jakarta menangkap energi tersebut untuk kemajuan kota Jakarta silahkan Pak baik Pak Riko kembali lagi kuncinya kolaborasi kami membuka seluas-seluasnya kolaborasi untuk pengembangan khususnya pengembangan UMKM di Jakarta dengan mengutamakan penyelenggaraan kewirausen terpadu di Jakarta dengan platform Jackpreneur kita membuka kolaborasi dengan seluruh pihak baik itu dari sisi pelatihan kemudian pendampingan usaha kemudian pemasaran produk lalu juga untuk pelaporan keuangan juga kita membuka kolaborasi bagi pihak-pihak yang secara sukarela membuka opsi melakukan digitalisasi bagi para pelaku usaha ini untuk menyediakan platform pelaporan keuangan selain itu juga akses permodalan juga kita buka kolaborasi karena kolaborasi besar-besarnya kemudian dari kolaborasi sosial berskala besar UMKM yang sudah berjalan tadi sejak Mei 2020 pun ada tiga program yang berjalan yaitu kolaborasi dalam bentuk sarana-prasarana kemudian paket pinjaman modal dan juga paket pelatihan ini juga sudah cukup banyak kolaborator yang terlibat seperti di paket sarana-prasarana ini sudah ada 60 kolaborator yang sudah terlibat memberikan bantuan sarana-prasarana untuk para pelaku usaha lalu untuk paket pelatihan baik itu soft skill dan juga hard skill disini kolaborator yang sudah terlibat itu sebanyak 633 kolaborator yang sudah menyelenggarakan paket-paket pelatihan untuk para anggota jangkrenat selain itu juga untuk paket pinjaman modal juga sudah dikolaborasikan dengan coinworks juga dan juga pegadaian yang membantu untuk mendistribusikan paket pinjaman modal ini kepada para aset jangkrenat demikian Pak Riko masih di mute Pak Riko saya akan membacakan list pertanyaan ini pak Q&A dari para audiens atau partisipan kita dan ini nanti akan saya tanyakan ke Pak Adit Pak Ember dan juga Pak Prabowo tapi saya tunjukkan untuk Pak Adit dulu terlebih dahulu ada pertanyaan dari audiens seperti ini pak jika KTP saya bukan KTP DKI tapi usaha saya berada di DKI Jakarta apakah bisa menjadi UMKM Binaan Pemprov DKI Jakarta silahkan dijawab ya baik Pak Riko untuk pertanyaan ini saya akan jawab melalui Jackprener KTP DKI dan non-DKI ini dapat terfasilitasi mengikuti program pembinaan dan pengembangan usaha untuk untuk warga ber-KTP non-DKI maupun yang DKI dapat mengakses langsung melalui website jakprener.jakarta.go.id dan juga untuk KTP non-DKI nantinya dapat melampirkan surat keterangan domisili untuk alamat usahanya tentunya mungkin banyak sekali usaha-usaha yang berjalan di DKI Jakarta ini pelaku usahanya tidak tinggal di Jakarta ini kami membuka peluang untuk KTP non-DKI ini warga KTP non-DKI untuk juga ikut serta dalam program Jackprener ini dan mendapatkan manfaat yang telah kami programkan untuk Jackprener masih di mute Pak Riko ya Pak ada pertanyaan kedua dari audiens dengan persaingan yang ketat di UMKM di tengah kota DKI Jakarta ini biasanya kendala apa sih Pak yang paling banyak dihadapi oleh pelaku UMKM di DKI Jakarta oke baik yang memang mungkin sering kita terima di lapangan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat itu kaitan dengan perizinan kemudian pemasaran dan juga akses permodalan nah untuk perizinan sendiri sebenarnya dari penanaan modal dan juga pelayanan terpad satu pintu sudah memiliki program ajib dimana mengudahkan warga masyarakat untuk perizinannya itu tidak susah-susah mengakses begitu nanti mereka bisa langsung mengambil dokumen-dokumennya langsung ke rumah dan juga tentunya sudah dilengkapi dengan persyaratan yang terbuka kemudian pada tahun 2020 juga sudah diberikan program relaksasi UNK dimana secara perizinan diberikan izin seperti itu bukan dimohonkan lagi mungkin kalau sebelumnya perizinan ini dimohonkan tapi sejak 2020 izin ini diberikan selama persyaratan yang dipersyaratkan itu sudah dilengkapi dan juga persyaratan sudah sangat dipermudah dengan kemudahan-kemudahan itu tentunya diharapkan juga perkembangan usaha dari pelaku usaha ini yang sudah memiliki izin juga dapat terus meningkat kemudian untuk pemasaran dari program yang sudah kita lakukan ini memang selama pandemi pastinya banyak sekali mengalami kesusahan pemasaran selain itu UMKM juga masih belum memiliki akses pemasaran ke berbagai sektor sebenarnya mungkin yang menyediakan pilihan-pilihan untuk pemasaran produk seperti mungkin pusat perbelanjaan retail dan lain sebagainya inilah peran kolaborasi yang kita lakukan yang terus kita lakukan dimana mungkin salah satunya dengan Tokopedia penyediaan Jeprener Official Store kemudian juga kami juga sudah onboarding beberapa binaan Jeprener dalam platform e-commerce Shopee dan juga saat ini juga sedang kita inisiasi untuk mengembangkan apa namanya mengembangkan pemasaran produk melalui pasar-pasar retail yang ada di Jakarta kemudian yang ketiga terkait dengan permodalan bahwa memang salah satu kendala permodalan ini tidak hanya mungkin dari kesulitan UMKM untuk mengakses permodalan tapi ternyata yang terjadi di lapangan bahwa UMKM ini juga masih belum bankable karena pada saat melalui pemeriksaan atau pengecekan kalau dulu namanya bay checking sekarang selit ini ternyata masih memiliki tanggungan-tanggungan yang belum selesai seperti itu sehingga pada saat perbankan untuk mengelontorkan dananya memberian kredit ini juga masih terkendala ini yang kami sudah upayakan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan OJK bagaimana solusi untuk para UMKM ini dapat bankable dengan catatan mungkin les merah tersebut kita harus lakukan sosialisasi untuk memberikan solusi mereka dapat akses permodalan ke depannya baik baik terima kasih Pak Aditya pertama atas jawabannya lalu berikut untuk Bapak Emir pertanyaan berikut dari teman-teman audiens tips agar dapat berjualan dengan efektif Pak juga mendapatkan traffic atau visit ketika baru mendaftarkan akun di Tokopedia waduh saya pribadi juga menanyakan hal ini gimana nih Pak tipsnya Pak Emir nih agar jualan kita bisa efektif silahkan ini menarik menarik mas Riko pertanyaannya tentunya ada banyak faktor untuk bisa mendukung penjualan agar lebih efektif lagi di Tokopedia yang pertama tentunya berangkat dari bagaimana produknya itu sendiri dan saya yakin tentunya UMKM-UMKM di DKI Jakarta pasti produknya sudah sangat baik namun produk yang baik apabila tidak didukung dengan konsep visual yang optimal maka itu akan menjadi semacam kurang optimal dalam penjualan kurang efektif sehingga di ketika berbicara di jualan di Tokopedia maka foto produk itu menjadi hal yang penting mas Riko bagaimana foto produknya harus baik dengan berbagai macam angle dan sinarnya lightningnya juga pas lalu yang kedua kalau misalnya makanan maka packagingnya diperhatikan kan orang akan lebih baik apalagi di tengah masa pandemi ini memiliki packaging yang lebih baik yang lebih terlihat memang bukan hanya misalnya plastik putih tapi misalnya plastiknya ada brandnya dan lain sebagainya sehingga menjadi jelas informasinya kalau untuk fashion misalnya mungkin mas Riko cukup tahu kalau untuk fashion bagaimana mengambil foto yang baik itu harus menggunakan model sehingga terlihat yang bisa dipakai bentuknya seperti apa yang ketiga setelah foto adalah deskripsi produk deskripsi ini juga menjadi penting agar masyarakat kan sekarang calon pembina tidak bisa melihat dan memegang barangnya secara langsung begitu jadi kalau baju misalnya maka ditulislah ukurannya sebaiknya XL L nya itu ukurannya berapa cm itu juga menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan penjualan dengan lebih efektif dan sebetulnya kalau kita lihat dari pengalaman kami mas Riko hal yang paling fundamental adalah sebenarnya pemilihan nama produk juga menjadi fundamental kadang nama produknya itu tidak sesuai dengan bentuk produknya atau kadang beberapa UMK yang menemukan tokonya misalnya namanya aneka kompor tapi jualannya adalah dasar misalnya sehingga jadi tidak optimal ini tentunya hal ini perlu diperhatikan tapi tidak perlu khawatir bagi rekan-rekan UMKM DKI Jakarta karena kami bekerja sama dengan Jack Prener itu terus mengadakan pelatihan tematik tiap bulannya mas Riko pelatihan tematik ini langsung fokus bagaimana tips foto produk yang baik bagaimana tips mengisi deskripsi produk yang baik dan ini gratis dapat diakses oleh seluruh UMKM di DKI Jakarta baik yang anggota Jack Prener maupun yang ingin baru bergabung dengan Jack Prener dan ini diadakan setiap bulan jadi memang ini bentuk komitmen kami untuk terus mendukung UMKM bisa berjualan secara efektif di platform digital itu mungkin mas Riko jadi teman-teman UMKM tidak perlu khawatir awam masih bingung bisa melihat bagaimana bentuk-bentuk art skill dan perhatian diberikan kolaborasi kami dengan Jack Prener berarti Pak Amir penting sekali ya untuk kita concern di photoshoot ya betul karena tampilan yang terlihat disitu akan menjadi first impression kita terhadap produknya begitu Pak Amir ya betul terima kasih jawabannya Pak lalu saya masuk ke Pak Prabowo Pak Prabowo ini ada pertanyaan dari audiens cukup menarik saya juga penasaran sama jawabannya ada nggak Pak contoh atau benchmark bagi para PKL yang sukses menjalankan usahanya di masa pandemi PKL silakan Pak Prabowo jadi untuk contoh beberapa rekomendasi DHKH yang tersukses di masa pandemi ini saya mencontohkan itu Bawan Pontianak itu jadi dia begitu kami promo secara diam-diam via Twitter video Twitter itu Alhamdulillah pembeli berdatangan dan mulai banyak sampai akhirnya pas pandemi ini sempat beberapa minggu turun tapi akibat dari just tip DHKH dan follower yang nggak bisa keluar tapi pengen mencoba dan penasaran dengan rekomendasi DHKH salah satunya Bang On Pontianak ini nggak taunya ternyata malah penjualannya itu meningkat kami itu nggak pernah berhubungan langsung tapi kami tahu dari follower kami kayak misal Min sebelumnya adonannya cuma 1 kilo sekarang kadang-kadang kamu promoin jadi 12 kilo dan Alhamdulillah setelah kami akhirnya kenal itu mereka bilang yang tadinya cuma 1 gerobak di sebelah Grand Indonesia sekarang kalau nggak salah udah 10 gerobak di Jabodetabek jadi itu adalah salah satu contoh sukses dari rekomendasi DHKH itu Mas oke baik masih ada pertanyaan dari audiens nih untuk Pak Prabowo boleh-boleh bagaimana sih Pak caranya agar PKL dapat berjualan tapi tidak mengganggu akses fasilitas sosial ataupun fasilitas umum itu sering terjadi itu Pak saya lihat cuma mungkin jadi kalau saran kami itu kadang kan kalau mau di trotoar itu sebenarnya ada peraturan saya lupa peraturan pemerintah atau peraturan gubernur jadi di trotoar itu sebenarnya bisa digunakan hanya tidak boleh menutupi seluruh trotoar jadi saya sarankan gerobaknya jangan satu menutupi seluruh trotoar sama satu lagi tidak boleh menutup jalan yang untuk pengguna jalan disabilitas jadi kadang kan kalau mau maju jualan itu seenakannya saja gerobaknya langsung menutupi trotoar nah kami sarankan tidak sepenuhnya menutupi kalau tidak salah ada peraturannya itu saya kurang tahu berapa hanya tidak sampai 50% itu boleh berjualan di trotoar begitu sih mas oke terima kasih Pak Prowo masih ada pertanyaan lagi lanjut untuk Pak Emir untuk Pak Emir balik lagi mungkin pertanyaannya langsung to the point Pak Emir bagaimana sih Pak cara mendapatkan promo yang disediakan Tokopedia bagi para UMKM atau seller silahkan jawab Pak Emir baik terima kasih mas Riko ini kembali lagi pertanyaannya sangat to the point bagaimana cara mendapatkan promo di Tokopedia jadi kami di Tokopedia kalau untuk rekan-rekan UMKM memiliki yang namanya kumpulan toko pilihan ini adalah program khusus untuk meningkatkan penjualan para pelaku UMKM yang bergabung di Tokopedia tentunya agar bisa lebih luas lagi sistem pemasarannya selain itu kami juga memiliki bentuk-bentuk kerjasama promosi lainnya misalnya dengan apabila ada event khusus misalnya dengan KUD DKI Jakarta misalnya kami mengadakan program promo khusus dan biasanya memang kami utamakan adalah UMKM-UMKM yang berlokasi di DKI Jakarta dan memang khas DKI Jakarta jadi memang untuk bisa masuk ke dalam promo sangat teknikal teman-teman bisa bisa melihat di dalam akun selernya masing-masing sedang ada promo apa yang yang berjalan untuk teman-teman UMKM mana kan tergantung dari skala bisnisnya pasti berbeda antara yang UMKM dengan yang non-UMKM skala bisnis sudah besar gitu kan nah teman-teman UMKM selalu ada promo-promo menarik mulai dari seperti bebas ongkir lalu juga ada promo seperti misalnya cashback dan lain sebagainya itu bisa dilihat di aplikasi seler dari rekan-rekan penjual di Tokopedia namun apabila rekan-rekan tadi kembali lagi tentunya adalah anggota dari misalnya adalah Jack Planner atau dari anggota dari tim penggerak UMKM di Jakarta Utara atau Jakarta Barat maka juga bisa difasilitasi oleh tim penggerak UMKM di Jack Planner di masing-masing area untuk bisa di bridging masuk ke dalam kampanye berjalan milik Jack Planner Official Store yaitu Jumat Beli Lokal ataupun juga live Tokopedia Play bagi masing-masing Kota Madia jadi memang sangat-sangat fleksibel Mas Riko dan channel sangat banyak dan kami tentunya selalu mendukung agar rekan-rekan UMKM terus bisa mendapatkan channel-channel promosi melalui platform kami oke baik masih ada nih Pak satu pertanyaan lagi nih itu Pak Emir oh baik Mas Riko ini sih cukup cukup saya juga ingin tahu sejauh mana sih Pak sebenarnya bagaimana keberpihakan Tokopedia dalam memperdayakan UMKM untuk mendukung UMKM itu sendiri silahkan Pak terima kasih Mas Riko tadi kami sampaikan di awal bahwa dari 100 juta sorry dari 11 juta penjual Tokopedia 90%nya adalah pelakuan UMKM berskala ultramikro dan kami di Tokopedia justru berpartner misalnya dengan salah satu dengan Jack Trainer misalnya dengan tujuan utama adalah untuk bisa meningkatkan pelaku UMKM agar bisa terus berkembang memasakkan produknya secara digital berbagai macam inovasi kami telurkan bersama banyak hasil kolaborasi diskusi dengan Jack Trainer dan dinas Copeka UKM maupun Pemprov DKI Jakarta itu sendiri dimana ada Jack Trainer official store lalu juga ada live shopping di Jumat Beli Lokal sampai pada pelatihan tematik jadi kami mendukung tidak hanya dari sisi pemasaran namun juga dari sisi upskilling melalui berbagai macam webinar tematik karena untuk kami Mas Riko sesuai dengan misi Tokopedia itu pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia kami melihat bahwa tambahin lagi yang lokal harus jadi yang juara Mas Riko bareng Tokopedia sehingga komitmen kami terhadap pemperdayaan UMKM selalu menjadi yang utama dan UMKM merupakan salah satu stakeholder penting untuk kami agar bisa menjadi raja di negeri sendiri dapat bangga digunakan oleh masyarakat kita sehingga tentunya produk-produk UMKM akan lebih dicemari ke depannya dipasarkan secara digital tentunya melalui Tokopedia dan tadi kembali lagi yang lokal yang juara karena untuk kami di Tokopedia Jakarta jauh lebih penting daripada Singapura Mas Riko sehingga UMKM Jakarta harus menjadi juara baik di level Jakarta itu sendiri maupun di level nasional luar biasa saya suka sekali slogan itu oke sebelum kita tutup saya ingin mendengar dari masing-masing narasumber mungkin kalimat penyemangat untuk teman-teman UMKM yang sedang mendengar bisa dimulai dari Pak Emir ada kalimat penyemangat terakhir pesan-pesan untuk mereka yang sedang mendengar baik terima kasih untuk rekan-rekan UMKM jangan takut untuk mencoba jangan takut untuk berinovasi karena saya yakin dan kami yakin bahwa bersama kita bisa bangkit dan yang paling penting adalah kita mulai aja dulu sehingga kita selamat dari keluar dari tengah pandemi ini bersama-sama dan tetap bisa mengembangkan bisnis kita secara digital amin amin baik Pak Prabowo ada pesan-pesan untuk teman-teman UMKM kita Pak di luar sana Pak silahkan ya buat teman-teman UMKM ya tetap mempertahankan kualitas dan berkreasi serta buat warga Jakarta karena di Jakarta ini banyak tempat makan dari hampir di seluruh masakan dari seluruh Indonesia kita bisa jadi turis di kota sendiri dengan membeli UMKM di Jabodetabek gitu mas baik terima kasih Pak Pak Prabowo lalu Bapak Aditya Pratama silahkan Pak pesan-pesan untuk teman-teman UMKM kita nih Pak biar semangat siap untuk teman-teman UMKM tentunya kami Pemperk DKI Jakarta akan terus mendukung pengembangan usaha dari rekan-rekan sekalian melalui program-program yang akan kita lakukan terutama dengan platform Jakpreneur yang sudah kami siapkan dan kami akan terus berinovasi untuk mengembangkan program ke depan dan tentunya mari kita semangat bersama untuk dapat berkembang ke depan terima kasih oke baik terima kasih baik terima kasih Pak Aditya Pratama Bapak Emir Isan Bapak Prabowo semoga kita sehat selalu dan untuk teman-teman UMKM juga bisa semakin lancar usahanya dan kita bisa melewati masa pandemi ini dengan solid selalu baik saya Riko Lubis terima kasih saya kembalikan ke moderator silahkan baik terima kasih Mas Riko sudah memimpin sesi diskusi kali ini dengan narasumber ada Pak Emir Pak Prabowo dan Pak Arifin tadi yang tentunya semakin menambah pengetahuan kita terkait paparan dan juga masukannya untuk memajukan UMKM nah setelah ini Bapak dan Ibu jangan kemana-mana ya karena kami akan kembali mengajak Anda untuk mengikuti diskusi ketiga terkait Jakarta sadar sampah dimana sampah bukan lagi sampah bersama rekan saya Tiffany Raitama jangan kemana-mana kita akan kembali usai rahat sejenak saya Farhanisa Nasution tetaplah bersama kami Terima kasih